Intro Ada beberapa hal lagi diberikan dengan masalah ini Di antaranya bahwasannya wudu ini merupakan syarat sahnya sholat Sebagaimana sudah disebutkan tadi Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Tidak ada sholat Maksudnya tidak ada sholat yang sah Bagi orang yang tidak wudu sebelumnya Artinya ini berarti apa Peniadaan disini keabsahan ibadah Jenengan sholat tanpa wudu Tidak sah Termasuk misalkan panjenengan sholat Maghrib Mpun selesai Mpun salam Bar salam Kemutan Baru teringat Belum wudu Bagaimana status sholatnya tetap tidak sah Jenengan harus mengulang sholat tersebut Wudu dulu kemudian mengulang sholat tersebut Paham gak? Jadi jenengan misalnya lupa Belum wudu Sholat Sholat La wudu'a Ala sholat Liman La wudu'a Lahu Wa la wudu'a Liman Lam yad kurismallahi Alihi Dan tidak ada wudu' yang sempurna Bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah sebelumnya Jadi Disunahkan ketika Kekulon jenengan akan wudu' Niku membaca basmalah Jadi misalnya jeng wudu' Kerana pun dibuka Jeng wudu' Baca apa? Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Basmalah hukumnya apa? Hukumnya sunah apa? Tidak wajib Tidak wajib Tidak syarat juga Tapi sunah Seandainya jenengan berwudu' Tanpa basmalah sebelumnya Wudu' jenengan tetap sah Tapi kalau panjenengan berwudu' Sebelum Mengucapkan basmalah sebelum wudu' Itu lebih sempurna Lebih sempurna Sebab Nabi Muhammad SAW Niku pernah Menjelaskan tentang masalah wudu' Kepada para sahabat Kemudian beliau tidak menyebutkan basmalah sebelumnya Ini menunjukkan Indikasi bahwa Basmalah Niku tidak wajib sebelum wudu' Tapi Niku hukumnya Sunnah atau dianjuran Mustahab Bagaimana mengucapkannya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Menurut keterangan para ulama kita Yang paling sempurna Niku Bismillahirrahmanirrahim Jadi Baca Bismillahirrahmanirrahim Terus wudu' Atau Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Terus wudu' Jadi Boleh Bismillahirrahmanirrahim Ini yang paling sempurna Oke Atau boleh Diringkas Bismillah Itu juga cukup Nek Bismillahirrahmanirrahim Lebih sempurna Ini dijelaskan Imam An-Nawawi Rahimallahu ta'ala Dalam Al-Majmuk Syarhul Muhadzab Ini sebagai Jilid Satu pak Halaman 334 Majmuk Syarhul Muhadzab Niku Sekitar 36 Jilid Sementen 36 Jilid Ya Ini kun Imam An-Nawawi Menyebutkan Bahwa Wudu' Basmalah Dalam wudu' Itu hukumnya Sunnah Tidak wajib Dan Basmalahnya Niku Dua versi Boleh Bismillahirrahmanirrahim Ini yang sempurna Yang paling Akmal Dan boleh Bismillah Dan ini Juga sudah Sah Boleh saja Ini sebagai Tanggapan Pada Sebagian orang Yang Terlalu Tekstual Dan Ketika Memahami Dalil Niku Terlalu Kusur Terlalu Sempit Jadi Hadis ini kan Tidak ada Wudu' Yang sempurna Liman Lam Yad Gurism Allah Alih Bagi orang Yang tidak Baca Basmalah Sebelumnya Jadi Ada sebagian orang Yang mengatakan Wah Tidak boleh Bismillah Sebelum Wudu' Niku Harus dengan Bismillah Tok Tidak boleh Bismillah Irrahman Irrahim Tidak boleh Ditambah Arrahman Rahim Harus Bismillah Hadisnya kan Bismillah Ini Memahami Dalil Dalilnya Benar Tapi Pemahamannya Salah Nabi Tidak menyebutkan Bismillah Nabi Menyebutkan Sebutlah Nama Allah Perintahnya Sebutlah Nama Allah Nabi Tidak Menyuruh Bismillah Tapi Sebutlah Nama Allah Menyebut Nama Allah Punya Dua Versi Versi Sempurna Dan Versi Kurang Sempurna Yang Versi Sempurna Bismillah Irrahman Irrahim Bismillah Irrahman Irrahim Ini Versi Yang Paling Sempurna Nomor Kalih Yang Kurang Sempurna Bismillah Dua Duanya Boleh Tapi Yang Bismillah Irrahman Irrahim Ini Versi Yang Paling Akmal Paling Sempurna Paling Afdol Bagi Seorang Muslim Panggil Ini disebutkan Imam Nawawi Bukan saya Ini bisa dirujuk Kitab Yang sudah kami Sebutkan Tadi Serta Halaman Kemudian Jilid Yang juga Sudah kami Sertakan Tadi Jadi Tidak Semudah Memahami Dalil-dalil Sebagian Orang Mungkin Kurang Ilmu Sehingga Memahami Dalilnya Niku Keliru Termasuk Niku Mengingat Nek Ajung Makankan Disunahkan Baca Bismillah Niku Niku Mengatakan Niku Hanya Boleh Bismillah Nek Bismillah Ruhman Ruhm Tidak Boleh Tidak Tidak Begitu Karena Hadisnya Niku Semua Perintah Untuk Menyebut Nama Allah Menyebut Nama Allah Kan Punya Dua Mutlak Sifatnya Bebas Mutlak Bisa Bismillah Ruhman Ruhm Bisa Bismillah Sempurna Bismillah Ruhman Ruhm Ampun Dibidah Bismillah Ruhman Ruhm Karena Kusur Kurang ilmu Kurang pemahaman Sehingga Memudah Mudah Bermudah Mudahan Untuk Menyalahkan Amali Ya Kau Muslimin Bahkan Keterangan Imam Imam Besar Niku Bisa Dicek Di Kitab Kitab Niku Disebutkan Tadi Dua Versi Karena Lapat Hadis Niku Mutlak Tidak Membatasi Harus Bismillah Tapi Juga Bisa Bismillah Ruhman Ruhm Dan Wuduk Niku Sedikit Lagi Wuduk Niku Yang Sempurna Usahakan Wuduk Niku Tiga Kali Tiga Kali Pak Membasuh Tangan Tiga Kali Telapak Tangan Berkumur Kumur Tiga Kali Masukkan Air Ke Hidung Tiga Kali Kemudian Wajah Tiga Kali Tangan Tiga Kali Persatu Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Khusus Kepala Juga Tiga Kali Cuma Diusap Tiga Kali Kaki Juga Tiga Kali Maksudnya Anggota Wuduk Niku Dianjurkan Semuanya Dibasuh Tiga Kali Kepala Juga Dianjurkan Diusap Tiga Kali Yang Paling Utama Niku Ngendikannya Rasul Yang Tiga Kali Tiga Kali Niku Adalah Wuduk Al-Ambiyak Ming Kobli Ini Wuduk Nya Para Nabi Sebelum Nabi Muhammad Dan Wuduk Beliau Walaupun Wuduk Membasu Sekali Sekali Misalnya Pas Membasu Tangan Sekali Tok Kiri Sekalipun Sah Niku Membasu Muka Sekali Juga Sudah Sah Tapi Sempurnanya Pintan Tiga Kali Pak Oke Tiga Kali Lanjutkan Mengambil Yang Lebih Utama Ini Tiga Kali Supaya Kita Mendapatkan Kesempurnaan Sebagaimana Wuduk Nabi Dan Wuduk Para Nabi Nabi Sebelum Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Tiga Kali Tiga Kali Terus Semua Niku Semua Aku akan Menyampaikan Sedikit Tambahan Dianjurkan Pas Membasuh Tangan Niku Ngeten Caran Niku Ujung Jari Terus Kebawah Ke Siku Misalnya Niki Banyu Membasuh Ngeten Jadi Aire Niku Dari Ujung Jari Kebawah Bukan Dari Siku Kebawah Tapi Ngeten Misalnya Niki Krani Ngucur Aire Membasuh Tangan Niku Dari Ujung Jari Aire Terus Berjalan Ke Siku Serat Satu Serat Dua Tapi Niku Nggak Wajib Begitu Boleh Tapi Niku Lebih Utama Nenjir Nenjir Dari Sini Kesini Akhirnya Terus Kesini Sah Juga Boleh Dari Sini Sah Boleh Karena Itu Semuanya Sah Cuma Kalau Ditanya Yang Lebih Afdal Mana Dari Ujung Jari Merigi Sesuai Ayat Dalam Al-Quran Sebutkan Napa Wa Aidiakum Ilal Marofiki Dan Tangan Kalian Sampai Siku Jadi Siku Niku Akhir Akhir Pembasuhan Niku Siku Jadi Ngeten Caranya Membasuh Nuku Kedua Tangan Tapi Nek Boten Seperti itu Dari Siku Kebawah Juga Boleh Semuanya Sah Tapi Yang Lebih utama Mawan Masalah Masalah Afdal Mawan Antara Keduganya Niku Tangan Salam Terima kasih.